Perasa yang sangat dalam Biasanya orang-orang secara umum bilangnya nyentrik Sebenarnya ada sesuatu yang belum teman-teman pahami tentang Justin Hapner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Jumpa lagi dengan saya Rudy Cayo Masih selalu di acara Kata Rudy Cayo Spesial edisi Sepak Bola Dan hari ini kita akan membahas Satu pemain timnas yang sangat unik ini Yaitu Justin Hapner Kenapa pemain ini unik? Karena mungkin barangkali saja selain juga Kalau dari performanya Justin Hapner ini tergurung satu pemain yang Mungkin barangkali saja terlihat sangat tough, dingin Dan begitu juga ketika bermain di atas lapangan Boleh dibilang dalam tanda kutip sangat tegas Atau mungkin agak sedikit kasar gitu ya Kasar itu artinya Ya dia berani Dia berani banget Performa ini kemudian Mewakili Atau membuat orang itu akan berpikir bahwa Pemain ini adalah pemain yang Pemberani dan tidak Tidak pandang bulu Tidak pandang bulu Keras Mungkin orang akan berpandangan seperti itu Dan ada benarnya Tapi ada juga kurang tepatnya Nah bagaimana sebenarnya Sesuatu Justin Hapner ini Kita akan bahas kali ini Dan biar tidak Menyalah artikan atau salah paham terhadap Karakteristiknya Justin Hapner Maka ikuti terus Pembahasan ini sampai selesai Tapi sebelum kita mulai pembahasannya Saya akan melakukan disclaimer dulu Bahwa Yang namanya analisis Psikologis tidak Sepenuhnya atau 100% tepat Tapi paling tidak itu akan mendekati tepat Kalau kita ngomong prosentase Bisa jadi 70 atau 80% Kita akan bahas tentang Justin Hapner Ya Justin Hapner ini Menurut saya adalah Seorang pemain yang sangat Unik Uniknya itu pasti orang berpikir bahwa Pemain ini strik Keras Kaku Mungkin agak kasar Atau tegas Nah itu yang Mungkin secara Performa terlihat Seperti demikian Dan kadang-kadang Coolnya Tampilan dinginnya itu Membuat Beberapa orang yang punya selera demikian Itu sangat suka ya Terutama untuk Fans perempuan Yang suka dengan Cowok-cowok yang cool Agak sedikit misterius Maka Justin Hapner ini adalah Pasti yang akan Dikagumi Dari pemain timnas Di antara pemain timnas yang lain Nah tetapi ada yang Pasti teman-teman belum tahu Bagaimana Justin Hapner Berdasarkan analisis psikologis Saya tidak Menggunakan Banyak data dari Artikel tulisan Atau berita-berita tentang Justin Hapner Tapi Saya Mengamati dari Bagaimana dia Berinteraksi Bagaimana performa dia Bagaimana Wajah Dan cara dia Berinteraksi secara non-verbal juga Sebenarnya Justin Hapner itu Orang yang Kalau saya Mau pakai satu perwakilan Istilah dulu ya Sebelum kita bahas Detil-detilnya Orang yang sangat dalam Justin Hapner itu Orang yang Menggunakan perasaannya itu Begitu dalam Sebenarnya Cuman karena Pembawaannya yang introvert Maka Justin Hapner akan Agak sedikit tertutup Dan menarik Diri ke belakang Artinya Dia bukan orang Yang secara ekspresif Kemudian Berada di antara Teman-teman Yang lain itu Menampakkan dirinya Tetapi dia bisa Beradaptasi Dia bisa Bersama teman-temannya Juga bisa Ngobrol Berbicara Juga Bercanda Bisa Tetapi Itu dia lakukan Karena Lingkungannya Pada saat itu At the time At the moment Itu Mengendaki Seperti itu Tapi ketika Tidak ada Lingkungan Tidak mengendaki Seperti itu Maka dia akan Lebih suka Menarik diri Dan kemudian Menikmati aktivitasnya Sendiri Bukan berarti Kemudian dia Memisahkan diri Secara sosial Dia tetap bisa Berada di antara Kerumunan itu Tetapi ketika Memungkinkan itu Untuk dia menikmati Waktunya sendiri Dia akan Lebih Suka melakukan itu Misalnya Dengan Menggunakan gadgetnya Mendengarkan musik Berpikir sendiri Itu adalah Karakteristiknya dia Tetapi dia adalah Seorang Filler yang sangat Dalam Jadi dia adalah Seorang yang Punya Perasa yang Sangat kuat Ini kadang-kadang Yang bikin orang Agak sedikit Salah Mengartikan ya Bagaimana Performanya dia Seolah-olah Dia adalah orang yang Tegas dan dingin Sebenarnya enggak Dia itu adalah Orang yang warm Sebenarnya Orang yang hangat Justin Hopner ini Tetapi dia tidak Menampakkan itu Karena dia bukan Tipikal orang yang Ekspresif untuk Menampakkan kehangatannya Atau menampakkan Apapun sebenarnya Yang sifatnya itu Individual atau personal Dia tidak menampakkan itu Tapi lebih suka Dia menyimpan Untuk dirinya sendiri Tetapi begitu Ada kesempatan itu Keluar Itu karena situasi itu Menghendaki hal tersebut Dia sebagai seorang Perasa atau Filler yang dalam Dia itu Sebenarnya orang yang Sangat peduli Orang yang sangat Memperhatikan Orang lain Terutama orang-orang Yang dekat dengan dia Orang-orang yang di sekitarnya dia Dan bahkan dia Bersedia Atau punya hasrat Punya dorongan Untuk berkorban Bagi teman-teman yang Atau orang-orang Atau keluarga Yang di dekatnya dia Jika dia merasa Bahwa orang tersebut itu Bisa masuk Dengan mudah Di dalam personal space-nya dia Maka dia bisa Berkorban Membela dia Atau jadi orang yang terdepan Pasang badan Untuk orang tersebut Itu Justin Hubner Tapi Ya memang Kenapa ketika Situasi-situasi seperti itu saja Dia mau Mengekspresikan Dirinya Sebagai seorang Filler yang dalam Seorang perasa yang dalam Yaitu karena Ya pada saat itulah Dia merasa Dia lebih memungkinkan Untuk melakukan itu Karena di saat-saat yang lain Apalagi yang dengan Inisiatifnya sendiri Misalnya di Di ruang makan Di Ketika berkumpul Dengan teman-temannya Ketika kongko-kongko Dengan temannya Kemudian dia Mengekspresikan diri Tanpa ada Dorongan yang kuat Untuk dia bisa Menampakkan Sisi Perasanya Yang dalam Atau karakteristiknya Yang sebagai seorang Perasa yang dalam Tadi Itu tidak akan Dia lakukan Dia tidak akan Menampakkan itu Dia lebih suka Menarik Diri Dan kemudian Kalau ada Tidak ada Keharusan Dia untuk Banyak berinteraksi Dia bisa saja Berkumpul Kalau memang itu ada Sebuah keharusan Dia bisa bersama Kalau itu ada keharusan Tapi dia tidak akan Banyak Berekspresi Di situ Dia akan melakukan Sesuatu Seolah-olah itu Efisien banget Secara sosial Baik itu Ekspresi Senyum Itu efisien banget Secara sosial Tetapi sebenarnya Dari dalam Hatinya dia Dia adalah Seorang perasa Yang dalam Sehingga ketika Dia punya teman Atau teman-teman Dekatnya Yang bisa masuk Kedalam personal space Dia itu pasti akan Paham banget Dengan Justin Hapner Dan Orang ini Sebenarnya Orang yang Sangat Hangat Orang yang siap Berkorban Setia kawan Itu adalah Justin Hapner Tapi memang Dia baru akan Mengekspresikan dirinya Dalam situasi-situasi Yang mendorong Atau menekan dia Sehingga dia Merasa bahwa Inilah saatnya saya Untuk Menunjukkan saya Sebagai seorang Filler Filler yang dalam Atau Sebagai seorang Perasa yang dalam Itu Analisi saya Tentang Justin Hapner Inilah Salah satu Profile Atau Pemain kita Yang sangat Menarik Sepertinya Atau kalau Mungkin Biasanya orang-orang Secara umum Bilangnya Nyentrik Tapi ya Sebenarnya Ada sesuatu Yang belum Tonton Pahami Tentang Justin Hapner Itu tadi Yang saya sebut Sebagai seorang Perasa yang Sangat Dalam Demikian Pembahasan saya Tentang Justin Hapner Semoga kita Semakin Mengenali Karakteristik Dari Pemain-pemain Timnas Kesayangan kita Sampai ketemu lagi Di video yang akan datang Beri dukungan Buat Rudi Jawa TV Dengan cara Like, Share, Comment Dan tentu saja Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax